Jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, pemerintah Kota Jambi melakukan sidak ketersediaan bahan pokok di beberapa tempat guna melaksanakan pengawasan terhadap bahan pokok yang ada di Kota Jambi. Senin 4 Juli 2022 pagi, pemerintah Kota Jambi melakukan sidak terkait ketersediaan bahan pangan di sejumlah lokasi seperti pasar handil, gudang penyimpanan beras, gebun kopi, dan mal jam tos. Sidak terkait ketersediaan bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Kota Jambi Ariduan dan didampingi oleh sejumlah organisasi perangkat daerah Kota Jambi serta tim gabungan Satgas Pangan Kota Jambi. Dalam sidak tersebut, Sekda Kota Jambi Ariduan menyampaikan bahwa ada beberapa item bahan pokok yang mengalami kenaikan harga saat ini seperti bawang merah dan cabai merah. Sekda Kota Jambi juga menuturkan mengenai ketersediaan bahan pokok di Kota Jambi ini masih dapat terkendali dan masih tercukupi menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 hijri yang mendata. Kita bertujung ke pasar rakyat yang dikubungkan di ini stok budang, ras, dan minyak. Intinya kami didampingi oleh pihak BI, pihak BLOK, BALAI POM, termasuk dari yang wakil di Kodim. Kita lihat harga kesiapan dan stok sembaku. Intinya juga seperti itu. Ada beberapa item yang naik. Seperti di pasar tradisionalnya tadi, pasar air kebunan beli itu seperti cabai bawang naik. Tapi kita lihat juga di beberapa daerah sama. Ini diakibatkan juga, pertama pemasok, kedua cuaca yang ekstrim, dan lain-lain. Kalau untuk stok beras, dan lain-lain, tapi dapat informasi dari blok, kita sempat mencukupi ususnya Kota Jambi untuk menghadapi lebaran nanti. Yang sedikit mungkin kita khawatirkan, ini menjelang 4-5 hari ini ada kenaikan. Seperti ayam, ras. Jadi harga Rp32 bisa tetap pedagang Rp35, tapi Rp40. Sandi, Lilis Karlina, Cik TV, Laporkan.